Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sunan Kalijaga dan Nyilorokidul Kisah Sunan Kalijaga yang sempat menikah dengan Nyilorokidul memang menarik untuk dibahas Tokoh Wali Songo yang memanfaatkan wayang kulit sebagai media dakwahnya memiliki banyak cerita unik dalam hidupnya Bermula adanya perang saudara antara Prabu Siliwangi yang dikenal Sakti Mandraguna dengan pasukan Kerajaan Cirebon Dalam peperangan itu banyak utusan Cirebon yang tak bisa menandingi kekuatan Prabu Siliwangi Pangeran Arya Kemuning, Dewi Nyimas Gandasari hingga Nyimas Rorokoncono Wungu Sunan Kalijaga diutus untuk melawan sang Prabu hanya saja kembali ditaklukan oleh Prabu Siliwangi Sebagai murid, Sunan Kalijaga pun meminta saran kepada Sunan Gunung Jati Sang Guru kemudian mendapatkan petunjuk untuk menggunakan tombak karera reksa sebagai sebuah kesaktian milik Nyilorokidul atau Nawangbulan Dewi Nawangbulan sendiri adalah anak dari Prabu Siliwangi sendiri Istri keduanya, Ratu Palaga Inggris Lalu, Sunan Kalijaga diutus untuk meminjam senjata tersebut kepada penguasa pantai selatan itu Hanya dengan pusaka tersebutlah pertempuran Kalijaga Prabu Siliwangi berakhir dengan kemenangan dari Sunan Kalijaga Bukannya memberikan senjata sang penguasa laut tersebut meminta untuk ditemukan dengan Raja Panatagama Atau sebutan Raja Cirebon Ternyata usut punya usut, sang Dewi memendam rasa untuk Sunan Kalijaga Hal itu pun diketahui oleh sang guru yang kemudian membawa Nyilorokidul ke Kaputren Saat meminta pusaka Dewi Nawangbulan, tak ingin memberikan pusaka tersebut Bila bukan kepada sang suami Lantaran hal itu, Sunan Gunung Jati memerintahkan Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Nawangbulan Sang murid pun menerimanya Hanya saja Dewi mengajukan syarat sebelum pernikahan Kucubung atau Wulung dari Laut Merah Sunan Gunung Jati pun segera mengutus Sunan Kalijaga untuk memenuhi syarat dari sang Ratu Kidul Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga pun segera pergi ke Gunung Ciremai Melakukan tapakur Serta minta perlindungan pada Allah SWT Tak berselang lama Sunan Kalijaga mendapat sebuah isarat Tidak diketahui pasti dari mana datangnya Menyampaikan bahwa Akan tiba seorang menuntut untuk mempertemui di mana Tasbih Wulung Kucubung berada Setelah ditemukan tasbih tersebut Barulah kembali dan melangsungkan pernikahan Sesaat setelah pusaka diinginkan pun Telah diberikan peperangan antara saudara tersebut Bila dielakkan dan terbukti kekalahan Prabu Siliwangi mengantarkan untuk memeluk Islam Demikianlah Semoga bermanfaat dan menghibur Like, komen, dan subscribe Andriyadj Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih